Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama saya Fitra Nisi di channel Fitri Artis di video kali ini saya tuh pengen nge-share ke kalian gimana caranya buat buket sendiri di rumah seperti ini buketnya Oke setelah kalian nonton video ini nantinya kalian bakalan bisa buat buket sendiri di rumah terus kan bisa raping sendiri seperti ini rapingnya ini cara raping dan juga buat kitanya sendiri dan kalian bisa bebas berkreasi nantinya mau diisi apa buketnya atau mau isi buket seperti ini atau mau isi snack dan lain-lainnya di video selanjutnya mungkin aku bakalan ngasih itu terakhir kalian gimana buat buket snack ya Oke terus selanjutnya kalian tonton aja terus ya jangan di skip tapi jangan lupa juga kalian yang belum subscribe subscribe dan share dan dan juga like ya Terima kasih Oke yang perlu kita siapkan ada bunga mawar dari kain disini ada 5 tangkai dan kita siapkan ini ada gunting ya ada gabus nanti untuk naruh buketnya dan selanjutnya disini aku pakai untuk rapingnya pakai ini kertas ya kertas emboss dan ini tuh kain sponbon kain sponbon untuk raping kalian juga bisa pakai kertas kain sponbon atau furing juga bisa dan ini gabusnya untuk kita tancapkan ini ke kuncup-kuncup mawarnya ini bunga mawarnya yang sebelumnya ini berupa buket ya udah aku posisi dah udah kepotong kita tata dengan lima kuncup ini yang sekiranya kelihatan full nanti buketnya jadi agak direndangin agak direnggangin ya sampai bilang direndangin dan kalau sudah kayak gini kalian udah pastikan itu yang di depan lebih pendek dari yang di belakang dan selanjutnya kita langsung raping ini yang aku buat alas aja ya yang warna marun yang emboss kertas emboss ini aku jadikan variasi tengahnya sebelum itu kita potong dulu mengikuti apa namanya panjang dari buket itu setelah kita potong kita coba dulu meriping tapi sebelum itu untuk gabusnya ini lebih baik pakai kertas ya kertas HVS atau atau kertas apa kertas bekas juga nggak papa ini untuk ngelindungin biar gabusnya itu kan rontok ya jadi biar nggak rontok aja ada yang biasa pakai solatip tapi aku lebih serp aja pakai lem bakar pakai lem di afdol aja biar lebih ceket gitu loh maksudnya biar lebih ceket lebih rapet dan nggak copot-copot kalau pakai solatip untuk di solatip ke gabus tuh biasanya copot gitu dan pakai kertas ini tujuannya juga biar rapi ya oke dan kita lanjut ini taruh di atas kertas lem bosannya itu ini warping bunga juga buket tapi yang premium kita coba dulu ini lebih pasnya begini ya ini kalian juga bisa bervariatif ya mau pakai warna apa tergantung kalian mau kombinasi warna apa kebetulan yang ada saat ini warna itu pink ada warna ungu ada warna krem di aku jadi aku pakai warnanya itu kalian udah bebas berkreasi sebenarnya buat buket itu mudah banget ya kalian bisa buat sendiri dengan budget yang lebih murah sambil kita pegang biar ini ya ceket dan langsung kita kasih warna ungu nya itu dilipet dua ya terus kasih lem bakar juga dan rekatkan di kertas embosan tadi jadi ditumpuk ya terus per wiping itu posisinya lebih ke depan agak kedepan nambah kedepan nanti nutupin yang di pegangan buat buketnya itu udah ungu ini aku pakai warna krem kita sisihkan dulu di warna krem ini kita tepuk dua di dua bagian begini terus dipotong setelah dipotong ini kan terlalu panjang buketnya kan imut ya elegan gitu jadi kita potong lagi dan sisa potongan ini jangan langsung dibuang ini bisa kita pakai lagi oke ini sudah kita potong kita lipat seperti ini jadi agak lebih di lebih di atasnya terus taruh di bagian sisi nya dan jangan lupa khususnya lebih ke depan ya nah pakai lem bakar soalnya ini kan rapingnya bahannya tuh kain jadi biar lebih rekat biar lebih apa namanya ceket gitu kokoh jadi pakai lem bakar kalau sekarang kan umumnya tuh raping pakai kertas lem bakar kertas kertas kekertas gold itu pakai solatip bisa itu udah cepet gitu lebih murah tapi apa namanya perawang kekurangannya tuh perawang kalau pakai kertas itu kita pakai lem bakar ya untuk video selanjutnya mungkin aku bakal nge-share ke kalian tuh jenis-jenis riping ada kertas, kain untuk kelebihannya apa, jadi kalian bisa tinggal pilih nanti kalau mau jualan atau mau buat sendiri lebih mudah pakai yang mana setelah ini sebelum di riping selesai aku buatin dia itu kayak gini jadi ini tuh sisa potongan tadi yang mawar yang kertas yang bos jadi aku tepuk lipat kayak gini kayak segitiga gitu terus kesannya itu lebih ini ya penuh gitu, menul-menul udah kayak gini, dibuat satu-satu aku buatnya 4 lembar kalau dirasa 3 lembar cukup jadi kita pakai 3 lembar gitu sekarang kita aplikasikan di dekat bunganya ini tujuannya apa? tujuannya itu tangkai mawarnya biar nggak kelihatan kan nggak bagus ya kalau tangkai kita kasih potongan yang segitiga kita kasih potongan yang segitiga kayak gini misalnya tuh jadi kayak udah bunga gitu penuh ya itu bagus kalau dirasa pakai 3 lembar cukup yang satu kita taruh oke kita ambil kain jaringnya kain jaring ini aku belinya itu meteran ya ada yang gulungan ada yang meteran jadi aku rasa kan pakenya cuma dikit-dikit aja jadi aku lebih pilih-pilih yang meteran aja ini jaring warna krem yang adalah glitternya jadi bagus ya ini harganya sekitar 15.000 kan dipakainya dikit jadi awet lah ya kalau kalian mau jualan buat variasi biar bagus tuh ada jaring-jaringnya kayak gini terus lanjut kita finishing pakai potongan yang kain tadi kain furing yang warna krem itu kan potongannya jangan dibuang karena kita buat ini nutupin buat pegangkan buketnya itu bagian depannya nah seperti ini saya lakukan hal yang sama di sebelah gini juga seperti ini jadi untuk jualan ini hemat ya terus kalau untuk di buat sendiri ini juga budgetnya lho budget oke jadi kita pakai ini kain bakar ya ya cukup gitu sambil di kecembangan sebelahnya juga luk tangan ini itu sisa dari kain potongan yang tadi ya jadi jadi gak usah matang yang baru lagi kita manfaatin itu buat jadi pegangan oke sudah selesai sekarang waktunya pakai ini kita buka ini pitanya pitanya ini layarnya tiga tiga ini gitu ya rakyat kita seperti ini ada cintaiannya dua helai dan satu helainnya dua tiket tutorialnya kalian bisa lihat di video atau video aku yang lain kalian bisa tinggal cari aja tip profile lalu cari video cara buat tiket cara buat kita buat tiket tapi kan tinggal ikutin ini aja belakang seperti ini kalau mau disimpul mati juga gak apa-apa kalau ikut seperti ini juga gak apa-apa ini sambil dikantakan gitu biar kelihatannya dirapi nah lebih hanya ini misalnya terlalu panjang bisa kita potong nah seperti ini dadi dah sepatnya elegan bagus simple low budget oke terima kasih yang udah minton ya jangan lupa subscribe like and share semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax